Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemuda-pemudi Islam Yang diharapkan oleh seluruh umat Untuk menjadi pendekar-pendekar pahlawan Pada masa yang akan datang Merupakan sesuatu yang menjadi bahaya besar Bagi peradaban Islam Dan peradaban seluruh manusia Adalah fenomena LGBT Fenomena LGBT Kerusakannya sangat tampak Dampaknya sangat luar biasa Menghancurkan seluruh sisi kehidupan Tapi sayangnya Pengikut LGBT Semakin lama semakin banyak Banyak yang tertipu Dengan alasan Sebagai HAM Bagaimana HAM Sementara dia Merusak kehidupan Hak pribadi Hak pribadi tidak boleh ketika Mengganggu orang lain Dan membahayakan orang lain Bahkan tidak boleh mengganggu diri sendiri Kita tahu LGBT Hukumannya sangat Dahsyat Dalam Al-Quran Nur Karim Dosa yang paling besar Yang hukumannya Sampai hukuman mati Dirajam Kalau berzina Kalau dia sudah menikah Atau dicambuk Seratus kali Atau hukuman mati Bagi Lesbi Bagi Gai Dikatakan Siapa Kalau engkau melihat Seseorang yang melakukan Perbuatan Umum Maka bunulah pelakunya Dan Yang menjadi pelayannya Kadir Ridho LGBT Jelas haramnya Di dalam Al-Quran Dia termasuk Zina Jangan ku dekati zina Karena itu Perbuatan Keji Dan seburuk-buruk jalan Berkaitan dengan Gai Rasulullah S.A.W Mengatakan Selaka orang Arab Sudah dekat nih Benteng daripada Ya'ju maju Terbuka seperti ini Kemudian Umum S.A.W Bertanya Ya Rasulullah Apakah kita Dibinasakan Sementara Masih banyak orang Yang soleh Di antara kita Apa kata Rasulullah Naam Ida ka suratul khabar Ya Jika keburukan Kotor itu Semakin merata Kita tahu Dan semua tahu Karena buktinya nyata Banyaknya Negara-negara Negeri yang dihancurkan Oleh Allah S.W Tuala Gara-gara EJDV Yang diabadikan Dalam Quran Adalah Kaumnya Nabi Lut A.W Kenapa dihancurkan Karena kaumnya Nabi Lut Perempuannya Sudah kelesbi Laki-lakinya Kehumu Kalau Semuanya sudah Kelesbi dan kehumu Maka Umat itu akan hancur Mau gak mau Akan kunah Nah Keberadaan mereka Keberlangsungan mereka Tidak ada manfaatnya Maka dihancurkan Oleh Allah S.W WT Nah Dari sini Kita harus tahu Bahwa Dosa yang menghilangkan Iman Menghilangkan Akhidat Itu LGBT ini Kita dapatkan Walaupun dia seorang Gai Walaupun dia seorang Ustadz Kalau sudah kena penyakit ini Hancur imannya Hancur imannya Aktifis Hafid Quran Lalu orang biasa Kalau kena penyakit ini Hancur Dan keluarganya Sudah Hancur Dari situlah Bagaimana cara kita Memendari ini Pertama berdoa kepada Allah Untuk diberikan Kebencian kepada Perbuatan ini Dan untuk diselamatkan Oleh Allah dari Perbuatan ini Kebencian itu harus Ya Karena dimulai dari Kebencian kita bisa menjauh Dikatakan Wana jini Wa ahli Mimma ya'malun Kata Nabi Lut A.S. Selamatkan aku Dan keluarga ku Dari keburukan Apa yang mereka lakukan Ya Yang kedua Ya Mengetahui Bahayanya LGBT ini Ya Bahwa itu Diharonkan dalam Quran Secara soy Dan Hukumannya itu Tidak ada Maaf Seluruh ulama Masalah Gay Humu Itu semua sepakat Hukuman gay itu Hukuman mati Hanya saja mereka berbeda Mau diapain Orang ini Ada yang mengatakan Dilimpar dari ketinggian Seperti Komnya Nabi Lut Dibalikkan Ada yang dibakar Ada yang dipancung Lehernya Tapi yang jelas Orang-orang semacam ini Sudah tidak diharapkan Kebaikannya Ya Apalagi kita lihat Bagaimana Pemerkuasa darah dingin Ya Seorang yang sudah Sampai doktor Atau kuliah Di doktor Doktoral Dan memiliki Master 2 atau 3 Pernyata melakukan itu Dilakukan di negeri Inggris Dan sebegitu banyak Korban Saya katakan LGBT Bertendangan dengan fitrah LGBT Adalah jebakan setan LGBT Adalah jebakan Pikiran buruk Maka Jalan satunya adalah Tawakal kepada Allah Minta pelindungan kepada Allah Kemudian Membenci perkuatan itu Memahami Keburukan dan bahaya itu Kemudian Berusaha Untuk Mencintai Apa yang Allah halalkan Jadi Perempuan Laki-laki Segeralah menikah Ya Nikmatilah iman Orang yang Di dalam hatinya Menikmati iman Kepada Allah Tidak akan terjebak Dalam perbuatan buruk ini Dan minta pelindungan Kepada Allah Dari setan Karena banyak Orang yang terjebak Kepada LGBT Kepada nerobah Karena mereka Ternyata diganggu oleh CIN Maka perlu Dirukyah Demikian Terima kasih Mudah-mudahan Bermangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh